Bertindak sebagai Inspektur Upacara Bupati Lebong, Rosjonsa. Dalam sambutannya, Rosjonsa berpesan agar menjadikan peringatan hadulang tahun ke-15 Lebong sebagai momentum mengepaluasi diri serta memantapkan semangat dalam penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebong. Memasuk di tahun ketiga masa jabatannya sebagai Bupati, beragam prestasi dan penghargaan telah dicapai. Di antaranya, opini peredikat wajar tanpa pengecualian dari BBKRI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya, peringkat pertama tingkat Provinsi Bengkulu dan peringkat lima tingkat nasional untuk penghargaan pembangunan daerah. Peringkat pertama tingkat Provinsi Bengkulu dan peringkat empat belas tingkat nasional untuk penilaian pelayanan publik dari Ombudsman RI. Di usia Kabupaten Lebong yang ke-15, marilah kita bersama-sama meningkatkan kinerja berperaktif bahu-bahu dan bersinergi dan membangun Kabupaten Lebong serta menghadapi tantangan yang ada sehingga akan terucut masyarakat Lebong yang maju sejarah, sejarah dan berdaya saing. Berbagai penghargaan tersebut memberikan konsekuensi dan tanggung jawab kepada kita semua untuk meningkatkan kinerja kebersamaan sinergitas di semua penyelenggara, pemerintah, masyarakat, dan swasta. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.